ini orang-orangnya Muhammad Rudi penjabat sebagai pengalaman di wali kota juga Purwianto mana yang orang Melayu asli ya Wahyu Triwidhyo Pencoro Melayu kan ini Enosuarto Pranoto ya 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 Sudirman Saat ini wajah-wajahnya ya guys dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira waktul hum badada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adil Allahumma damm ya Allahumma damm ya Allahumma damm ya Baju Tokohabai Putih Preset Al-Body Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo youtuber ayat biasa yang tetap santu tetap akal sehat dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian ini menjadi sakit penghapus sakit yang insya Allah segera disiapkan oleh Allah dalam sehat yang memanfaat Amin Ya Rabbal Adamin konten kita kali ini guys ini adalah ada wajah-wajah disini ya 6 profil pimpinan BP Batam di Balik Renjana Relokasi Warga Pulau Rempang nah ini kita lihat wajah-wajah indah ini ya wajah-wajah yang ingat-ingat wajah ini guys ingat-ingat wajah ini ya kita lihat sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rudy menjabat sebagai kepala Batam selain itu dia juga merupakan wali kota Batam ini gue ingat banget ini buah mukanya Pak Rudy InsyaAllah Pak Rudy sampai jumpa di akhirat kalau gak ketemu di dunia ya Pak Rudy Purwianto merupakan wakil kepala BP Batam yang juga pernah menjadi staf ahli bidang pengeluaran negara kementerian keuangan RI 2013 sampai 2017 Wahyu Triwitio Kuncoro dia menjabat sebagai bidang administrasi dan keuangan ini cuma lima disini nanti coba kita lihat di lima profil ini mungkin ya lima, lima, lima tulisannya salah ini lima Muhammad Udi Muhammad Udi Purwianto Wahyu ini wajah-wajahnya nih guys ini wajah-wajah mereka diingat aja diingat aja diingat dan kita juga perlu mengingatkan diri kita dan buat bapak-bapak ini Pak demi Allah kalau datang ajal gak akan tertunda gak akan bertambah juga umur itu gak akan bertambah gak akan berkurang umur udah waktinya kalian sekarang dengan kekuasaan dengan jabatan kalian bisa berbuat saya suka hati kalian ingat disana banyak nyawa disana banyak umat Nabi Muhammad s.a.w. jangan kalian memperkata Nabi s.a.w. jangan kalian mempersulit urusan umatku di dunia nanti di akhirat kalian akan dipersulit kalau kalian mempersulit urusan umat Nabi Muhammad s.a.w. ini peringatan keras Pak dari Islam buat bapak-bapak ini kita ingat-ingat wajahnya aja kita ingat-ingat aja wajah oke kita lihat apa komentar netizen disana supaya kita dapat informasi selanjutnya ada apa dengan orang-orang ini ya let's go to Twitter guys oke guys kita udah di Twitter ya kayak Yani Arsim nih ya nih wakil ketua DPRD Bapak Raden Hari Cahyono RHT sudah mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana relokasi 16 kampung tua di Rempang hal ini sejalan dengan maklumat yang dikeluarkan LAM lembaga adat Melayu Kepri nah ini gak ada nih dukung maklumat LAM Raden Hari desa rencana relokasi 16 kampung tua di Rempang Batam dibatalkan ya batalkan relokasi batalkan relokasi batalkan apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita ya Anies Mbak Soedan pernah ngomong itu ya Rudi Juwa Usut Tuntas Pasti Pro Cina ya kita kita tampilkan wajah mereka ini biar tenang hidup mereka ya ini masih di dunia Pak belum di akhirat ya kita tampilkan wajah-wajah ini itu wajah-wajahnya tadi guys bahagianya kalian melihat penderitaan sesaudaramu kalian bermufakat berbuat jahat atas nama pembangunan nah ambil satu paksa untuk price release jantakan bahwa membatalkan relokasi pakai semua media yang ada nah itu banyakan orang Jawa ya ya emang ada orang Jawa di situ ya gak tau gue hidupnya mulai tak tenang tuh dibuat tenang sayang ini wajah-wajah mereka udah aku duga ada unsur Jawa-Jawa Londoirengnya nah kan akhirnya perpecahanan tersuku nih Londoireng dari namanya hmm Londoireng dari namanya jongos asing komun ya Allah azzaplah dan minasakan orang-orang yang telah menyusahkan masyarakat banyak amin ya Rabbul Alamin amin ya Rabbul Alamin amin wakil bersama adakah dari mereka yang berasal dari wilayah Rempang nah itu gak tau gue Rudi mungkin ya waduh untungnya gue gak salah baca langsung blok wika-wika ada yang namanya mirip Sudirman Saat Sudirman Saat ya mirip-mirip di audit dong nah muka-muka pengabicuan hmm apakah pulau rompang Batam bagian NKRI yang gak pernah pemilu gak ada perwakilan di DPR atau DPRD atau daerah penjajahan RI kepala daerah antek-antek penjajah kekuatan investor melebihi kekuasaan pemerintah dan ini Polri mengambil untuk negara melayani dan lindungi rakyat bukan pada penguasa dan pengusaha ah iya wajah-wajah neraka well amin tandai muka-muka para pengkhianat tamanat ini mereka hanya menjual tanah untuk memperkaya memperkaya diri saja dari 6 orang itu siapa yang merupakan suku asli Melayu yang lahir dan hidup besar di tanah Melayu apakah hanya pejabat pendatang dari luar Melayu yang cari makan karena penguasaan jabatan dari pusat semata-mata eh Londo Irang rekam wajah-wajah mereka para penjual tanah air dan pengianat bangsa dengan kedok investasi rempang dan batam coba lihat wajahnya nih nah nih bahlil nih ya ini bahlil nah ini bahlil ini orang-orangnya nih oke ini iya 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 udah udah itu wajah-wajahnya guys itu wajah-wajahnya gua ngeliatnya gua takut gak kuat tandain aja dulu bener pejabat menjadi antek asing demi rupiah yang mengalir ke kantong pribadinya tanpa membela bangsanya sendiri pengosongan lokasi alasan investasi demi investasi itu sama saja menguasai Indonesia secara perlahan oleh negara Cina di Indonesia kapan kita bersatu wahai rakyat ini yang melawan keamanan orang yang dahulu tidak ada di sana mereka masuk saja tanah yang sudah di SHGU setelah mau dikeluarkan melawan mirip tanah merah Pertamina masih bagus sekarang ada musyawarah pemindahan rekolakasi dan ganti rugi bagi pemilihan coba era suharto jika tanah dipakai buat kepentingan negara siapa yang melawan langsung ditangkap gak ada kata timu menentang habis justru karena sekarang ini sebenarnya ini sekarang zaman suharto atau zaman Jokowi kita melengsarkan suharto bukan mau begini lagi kalian melengsarkan emang aduh jawa semua yang bangsa melayu mana keturunan PKI di cek dan selidiki hasil nenek moyang orang ini nah tuh pantaskah perwira polisi menyebut upaya rakyat dan mempertahankan leluhurnya primitif sedangkali itukah pemikiran perwira polri jebulan akpol sekarang nama perwiranya itu Jipto bertugas di SDM apus polri buset waduh turut berdoa manusia primitif batam ini Bapak oh Pak Jipto iya iya Pak oke guys ya gitu aja ya jadi kita lihat aja wajah-wajahnya kita puter sekali lagi ya wajah-wajahnya ya oke oke guys kita puter sekali lagi nih wajah-wajahnya ya nih kalian tandain aja wajah-wajah ini ya nih wajahnya nih ini wajah-wajahnya ya guys apalin deh apalin kalian apalin ya tandain mudah-mudahan hidupnya tenang bahagia ya Pak ya sebegitunya kalian dengan rakyat rempang batam mudah-mudahan kalian hidup ya Rob kami serahkan urusan orang-orang ini ya Allah orang-orang yang kami duga menyusahkan rakyat rempang umat Nabi Muhammad S.A.W kami serahkan urusan mereka ini kepadamu ya Allah kalau mereka baik jadikan mereka baik tapi kalau mereka hianat kepada rakyat mudah-mudahan Allah hinakan mereka dunia amin ya Rabbul Alamin gua pamin dulu wabillahi taufiq walidayah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm ini wajah-wajahnya guys ini wajah-wajahnya bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada tiga rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobat kayak crunchy-crunchy gitu depannya hmm 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 tau crunch-nya sedi depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah ya gak usah lama-lama lu kalau kepengen langsung pesen aja itu ada nomor WA-nya nanti gua kalau cantumin ada juga IG-nya langsung pesen langsung pesen murah segini gimana nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya hmm 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah gua lagi di Jember dan gua dapat produsen golden pro MHA MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada bloto wali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotik dan ini Alhamdulillah gua udah berapa hari ya 4 hari gua nyoba ini ini langsung aja dia dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak gua pakai sehari 3 kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah tapi bismillah sama surawat udah begitu aja sehari 3 kali kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ini insyaallah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh udah gitu aja langsung pesen ya ini nomornya selamat menikmati